No Secret Orang tuanya Agus Rizal dan Diana sempat khawatir dengannya sebab tidak memiliki dasar modeling, takut menipuan hingga akhirnya mengizinkan ke Milan. Bagaimana cerita nafas setelah ikut Melan Fashion Week? Dan bagaimana perasaan orang tua nafas saat tahu anaknya menjadi model internasional? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Ya kita sudah bersama dengan Nafa Salfana dan Mama dan Papanya juga. Ya halo terima kasih sudah hari dari Kerawang nih. Iya dari Kerawang ya. Coba kalau kita ketik Google nama Nafa Salfana sekarang tulisan yang keluar adalah Milan Fashion Week. Bapak Ibu gimana begitu tahu anaknya itu model internasional? Gak nyangka. Gak nyangka ya? Gak ada basic model. Dan kemarin juga rame beritanya adalah karena proses scoutingnya ketemunya di warung pecelele. Benar-benar. Itu dekat rumah warung pecelelenya? Enggak jadi di dekat kampus malah. Di kampus? Kampus kamu di Bandung? Di Bandung. Di Bandung. Di mana itu saya juga mau ke situ biar ketemu agen scouting model ya. Coba kita kan dikompilasi foto-fotonya Nafa. Wow di Runaway di Milan Fashion Week. Keren banget sih. Rasanya gimana sih kamu jalan di situ tuh? Rasanya benar-benar deg-degan banget. Karena kan baru pertama kali juga. Baru pertama kali debut ya. Benar. Terus? Terus? Terus ketemu banyak orang-orang kreatif, ketemu banyak model dari seluruh dunia juga. Benar-benar kayak yang. Ini yang pertama kali yang mana nih? Yang paling-paling pertama? Yang baju kuning. Oh iya baju kuning itu yang pertama? Iya benar. Itu apa yang ada di kepala kamu waktu lagi jalan tuh? Jangan jatuh, jangan jatuh. Jangan jatuh, jangan jatuh gitu ya. Terus begitu udah selesai? Kamu katanya teman-teman pada kasih semangat juga? Iya karena kan apa namanya mereka tahu itu aku debut aku. Terus waktu udah selesai kita balik lagi ke backstage. Mereka pada tepuk tangan gitu. Aduh seneng banget. Terus kamu langsung telpon siapa sesudah selesai itu? Langsung telpon mama. Bilang apa, cerita apa? Saya kaget. Kita nonton sih live-nya kan jam 2 malam. Gak tidur nih mama sama-sama. Karena kan beda waktunya 6 jam. Jadi kita gak tidur. Mama yang mikirin, jangan jatuh, jangan jatuh. Karena kan ini jalan dia pertama. Selama ini kan jalan di mal aja. Jalan di festival aja gak pernah. Nyeberang gitu ya. Makanya kita tuh kaget. Jadi rasanya kayak lagi nonton pertandingan apa gitu ya Pak ya. Gak bisa tidur. Kalau Bapak gimana? Pas ini lagi tiduran kan, dibangunin. Papa, papa, ini sini apa lagi runway gitu. Yang betul sih. Pas liat, waduh astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan sambil berdoa. Lancar-lancar-lancar gitu. Orang tua dari Indonesia ya gitu ya. Nah ini ada video yang menarik adalah scoutingnya ditemukannya di warung pecelele. Padahal dia ini cita-citanya di animator ya kamu ya. Benar-benar. Dari animator. Tiba-tiba ada yang nawarin jadi model di warung pecelele. Ya pasti sempat gak percaya dong. Siapa itu pasti gitu kan ya. Cuma kita liat video yang berikut ini. Ih, kamu waktu dideketin, kamu kenal Rehan-Rehan kan salah satunya dia pernah juga? Sebelumnya aku gak kena, tapi cuman sekedar tau gitu. Tau aja gitu. Terus sebenarnya jadi waktu aku makan, mereka ngeliatin. Benar-benar ngeliatin kayak yang dari atas sampai bawah gitu. Liatin gitu ya. Liatin gitu. Terus risikan aku. Terus akhirnya makan nih buru-buru. Udah cuci tangan, udah bayar. Dua orang nyamperin aku timnya. Terus mereka nanya, kamu tingginya berapa? Gitu. Kita ngeliat dari luar tadi ngeliat kamu. Terus nungguin aku selesai makan. Mereka bilang gitu. Terus mereka ngenalin diri sebagai who knows model. Kebetulan aku tahu karena yang waktu itu Rehan viral banget kan. Iya, iya. Terus akhirnya mereka bilang, ini Rehan ya. Di sebelah kamu. Di tempat aku persis. Jadi beneran yang kak, beneran itu Rehan. Akhirnya mereka ngasih kartu nama. Terus bilang katanya kalau misalkan mau masuk agensi kita, nanti kita kabarin ya. Dan terus papa-papa katanya waktu pertama kali sempat ragu-ragu, khawatir, takut, ketipu, apa segala macam gitu ya. Wajar sih ya. Terus sampai suruh periksa kontraknya gitu ya Pak? Enggak, saya bilang, Tante jangan senang dulu. Jangan senang dulu ya? Iya, jangan senang dulu. Jadi coba kita cari tahu dulu, saya bilang gitu kan. Nanti takutnya penipuan, apa gimana gitu kan. Terus kabarnya waktu udah nih dapat agensi yang di luarnya gitu ya. Kamu kan sempat berapa, dua bulan ya? Dua bulan. Di Milan tuh. Di Milan. Itu papa-mama juga harus tetap kasih uang saku ya? Iya, beneran. Karena belum ada job gitu ya. Beneran. Sekarang dia udah ada job, dikasih uang saku berapa sekarang mama semua? Pokoknya gajinya transfer ke mama. Oh gajinya transfer ke mama. Coba kita lihat di komentar netizen ya bunyinya apa. Ini nih alasan jangan males-males kalau emah nyuruh beliin pecelele. Gitu ya, kalau dia sudah pergi ke warung, pergilah. Siapa tahu ketemu agensi moral. Sudah saja lagi ke warung. Yang berikut coba, entenang nangis melihat ini, para peserta yang mati-mati ikut sampai di eliminasi. Yang ini tanpa audisi udah langsung ke Milan. Muka datarnya plus warna kulit eksotis. Wah sekali, sukses terus Napa gitu ya. Ini ada video apa? Kita lihat video apa? Kompilasi dia jalan. Oke, coba kita lihat yang berikut. Di backstage nih sempat bikin video ya. Kita pengen lihat nih langsung dari videonya Napa. Berikut ini. Bayangin ke aku gitu ya. Aku ke aku ada di sini. Tapi kan kamu selama dua bulan di Milan tuh ikut casting apa segala macam gitu. Sempat ada rasa gini, aduh kalau gak dapat kerjaan gimana gitu. Bener-bener. Apalagi sebulan pertama itu kayak yang bener-bener beban ya. Cerita terus kemala. Nampun terus ya. Nampun terus. Gimana ya kalau misalkan aku disini gak jadi siapa-siapa. Terus teman-teman aku yang ngebanggain aku, orang tua aku gimana ya. Tapi alhamdulillahnya langsung banyak dapet panggilan casting. Langsung semangat lagi gitu. Banyak dapet panggilan casting. Sehari bisa tiga nyampe empat kali. Casting tuh? Astaga. Jadi kamu akhirnya dapet berapa pekerjaan waktu itu? Udah berapa kali? Untuk runway itu empat. Runway empat. Kalau mau tretan? Berapa ya? Banyak ya? Totalnya tuh sekitar lima belas. Lima belas? Sama runway. Sama runway. Waaah. Banyak dong rekening mama. Kalau papa nih diem-diem aja pasti dalam hati penuh gejolak nih sebenarnya. Betul. Kauantir apa, papa? Ya pertamanya sih pas saya denger kayak gitu tuh. Apa? Kamu udah betul. Udah mau pergi ke sana. Sekarang belum pernah kan jarak jauh gitu kan. Jawab anak. Milan, milan, milan kan jauh. Sebegitu kan. Berani? Siap berani. Ya udah kalau gak berani ya udah lanjut. Cuman kamu jaga mental kamu sebenarnya kan. Harus kuat. Masalahnya tuh ya tempat-tempat orang baru pertama gitu. Baru pertama makanannya beda. Katanya disangguin makanan dari rumah juga ya. Dibawain apa, papa? Bumbu pecel. Bumbu pecel. Abon. Sambal-sambal. Sambal. Tapi ada juga sisi menyenangkannya ya kamu jalan-jalan di milan. Pake sepatu heels ya. Sekali latihan. Pake ini. Coba kita lati videonya. Sudah afal dong berarti kamu milan dua bulan di sana? Sedikit. Udah bisa pake apa, tanpa Google Maps. Udah bisa tanpa Google Maps. Udah mulain ya. Katanya kamu ada tawaran-tawaran lagi di negara lain? Iya waktu itu ada yang kontrak lagi untuk London. London. Kapan berangkatnya? Masih belum tahu. Semoga summer ini. Oh semoga summer ini. Mampu-mampu ikut? Insya Allah. Bapaknya. Bapaknya. Kenapa ngelus dada? Kenapa ngelus dada, Pak? Jauh. Jauh lagi. Kita masih akan berbincang lagi setelah berkenjutan. Jangan kemana-mana. Tetap di Runtings.